Giovana Milana, Gia, resmi memanaskan persaingan perebutan gelar juara Proliga 2024 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Proliga 2024 akan berjalan senit dengan kehadiran Gia bersama Jakarta Pertamina Enduro yang dikonfirmasi hari ini. Kabar ini tentu mengejutkan karena outside hitter asal Amerika Serikat tersebut akan menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, dengan mendarat ke Jakarta Pertamina Enduro, Gia tidak akan lagi menjadi rekan Megawati seperti saat masih di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Kedua pemain tersebut menunjukkan kolaborasi yang mengesankan bersama Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks sebagai pilar serangan. Bersama Red Sparks, baik Gia dan Megawati sama-sama produktif di mana keduanya menghasilkan total 1.426 poin sepanjang musim 2023 hingga 2024. Gia sendiri menorehkan total 690 poin untuk membawanya bertengger di peringkat ke-8 top skor Liga Voli Korea. Sedangkan Megawati, pemain asal Jember, Jawa Timur itu menempati posisi 1 setrip lebih baik dengan berada di peringkat ke-7. Pemain berjuluk Megatron tersebut menjadi amunisi paling subur Red Sparks dengan menorehkan 736 poin. Berkat torehan itu, Gia dan Megawati mendapatkan julukan sebagai dua meriam kembar Red Sparks. Ikatan permainan yang solid dan padu berdampak positif bagi Red Sparks di mana mereka mampu lolos babak playoff. Keberhasilan ini menjadi keberhasilan pertama setelah tim besutan Ko Hejin itu menunggu selama 7 musim. Kini, memori manis tersebut harus dilupakan tatkala keduanya bertemua di arena Pro Liga 2024 yang dimulai dalam hitungan hari lagi. Pasalnya, Megawati telah resmi menjadi bagian dari tim Jakarta BIN yang memiliki pemain-pemain bertambur bintang. Pertemuan antar dua pemain Red Sparks tersebut akan menjadi bumbu yang menarik dalam gelaran Pro Liga 2024 ini. Sebelumnya, Gia sendiri memang sudah menebar kode untuk tampil di Pro Liga 2024 melalui unggahan yang ditujukan kepada Megawati. Dalam unggahan tersebut suami Gia Daniel D. mendorong agar mencicipi kerasnya persaingan ajang bola voli paling bergensi di tanah air itu. Sementara itu, kabar gembira datang dari Megawati Hangestri Pertiwi, pevoliputri asal Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan bergabung dengan Jakarta BIN pada perhalatan Pro Liga 2024. Kepastian Megawati merapat ke Jakarta BIN setelah klub tersebut memperkenalkan roster mereka untuk Pro Liga tahun ini. Kegembiran fans atau pendukung pemain bola voli putri Indonesia semakin sempurna setelah ia pulang kampung. Pevoli wanita berjulukan Megatron itu segera mengisi posisi oposite di Jakarta BIN bersama Dian Wijayanti, Alia Anastasia, dan Ninyoman Shaniawati. Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan membela Jakarta BIN setelah kiprahnya bersama klub Korea Selatan, Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, berakhir. Jakarta BIN menjelma menjadi tim elit di Pro Liga 2024. Sejumlah pemain bintang didatangkan seperti Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadila, Ratri Wulandari, hingga Arneta Putri Amelian. Kempatnya merupakan langganan tim nas voli putri Indonesia. Nama lainnya yang juga memperkuat Jakarta BIN ada Alia Anastasia dan Ajeng Fiona. Keduanya merupakan pemain masa depan tim nas Indonesia. Jakarta BIN tentu mengeluarkan uang lebih banyak dibanding tim Pro Liga lainnya seperti Bandung BJB Tanda Mata. Dua nama hampir dipastikan menerima gaji tertinggi yaitu Megawati Hangestri dan Wilda Siti Nurfadila. Megawati Hangestri disebut menjadi pevoli lokal dengan value termahal saat ini karena statusnya sebagai oposite terbaik yang dimiliki Indonesia. Megatron julukan Megawati, sukses mengukir sensasi di Liga Voli Korea dengan membawa Red Sparks finish di posisi 3 pada akhir kejuaraan. Sekaligus mengakhiri penantian selama 7 tahun Red Sparks untuk lolos ke babak playoff. Sementara Wilda Siti Nurfadila merupakan ex-kapten tim nas Indonesia. Wilda juga merupakan blocker terbaik di Indonesia. Menjadi pertanyaan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh BIN untuk mendatangkan gerbong pevoli berlabel tim nas Indonesia. Giovanna Milana alias dia mengikuti jejak Megawati Hangestri tindah ke Pro Liga 2024. Namun, mantan rekan setim di Red Sparks, klub Korea Selatan, ini berlabuh di klub sama. Kepindahan dia diungkapkan sejumlah akun Instagram yang khusus mengabarkan bursa transfer bola voli Pro Liga. Outside Heater asal Amerika Serikat ini disebutkan bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Akun Volley, in juga menyebutkan kepindahan Gia ini sudah resmi alias Donedil. Pemain yang sering disapa Gia ini akan merapat bersama tim yang merubah namanya di tahun ini yaitu Jakarta Pertamina Enduro di Pro Liga 2024. Gia dan Megawati adalah rekan setim di Red Sparks dalam kompetisi Felix yang baru berakhir. Keduanya berperan besar meloloskan tim ke babak playoff, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Keduanya merupakan sahabat dekat di luar lapangan. Mereka bahkan saling memanggil kakak dan adik. Kini, keduanya akan menjadi lawan di Pro Liga 2024. Megawati Hangestri sebelumnya sudah resmi bergabung dengan klub Jakarta Stin Bin atau Bin Volleyball. Namun, meski sudah Donedil, kepindahan Gia ini belum dikonfirmasi oleh Jakarta Pertamina Enduro. Tak heran masih banyak netizen yang mengomentari dua postingan tersebut dengan skeptis. Pro Liga 2024 akan berlangsung 25 April hingga 21 Juli. Di sektor putri, ada tujuh tim yang akan tampil, yakni Bandung Ban BJB Tanda Mata, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokinia Pupuk Indonesia, Jakarta Stin Bin, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Electric PLN, dan pendatang baru Jakarta Livin Mandiri. Sementara itu, kebersamaan Megawati Hangestri dengan tim Voli Korea, Gaijeon Jungkuan Jang Red Sparks, resmi berakhir seiring dengan berakhirnya kompetisi Felix musim 2023-2024. Megawati Hangestri yang bergabung dengan Red Sparks di awal musim 2023-2024 menandatangani kontrak selama satu musim atau sembilan bulan saja. Hal itu karena, Kovo selaku Federasi Bola Foli Korea Selatan hanya membolehkan setiap tim memberikan kontrak selama satu musim saja pada pemain asing. Maka sesuai peraturan tersebut, kontrak Megawati Hangestri dengan Red Sparks resmi berakhir pada bulan April 2024. Dan tepat pada 1 April 2024 kemarin, kabar yang cukup mengejutkan datang dari Megawati Hangestri. Setelah kontraknya dengan Red Sparks berakhir, Megawati Hangestri secara resmi bergabung dengan salah satu tim peserta Proliga Indonesia. Melalui undahan di akun media sosial resmi tim Voli Jakarta BIN, mereka mengumumkan perekrutan Megawati Hangestri untuk mengarungi Proliga 2024. Terlihat wajah Megawati Hangestri mewarnai undahan Jakarta BIN yang sedang mengumumkan daftar lengkap skuad mereka untuk mengarungi Proliga musim ini. Introducing the Opposite of Jakarta BIN for Proliga 2024, Megawati Hangestri Pertiri, Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Shaniawati, Stay tuned for more.